Hai saya Sandy KL apa kabar kalian semua nah teman-teman di video kali ini saya mau buat kue klepon tapi kita pakai buah naga nah ini tepung ini tepung pulut atau tepung ketan kisaran 10 sendok makan sedikit saja karena saya mau buatnya sedikit saja satu buah naga buah naganya kecil aja ya teman-teman buah naganya kecil so ini ada kelapa parut nanti kelapanya ini saya mau steam ya saya mau kukus supaya dia tahan tidak cepat basi dan kita pakai gula aren asli Indonesia ini asli Indonesia teman-teman nah ini kita pakai secukupnya oke nah mula-mula kita mau kupas ini dulu dan kita akan blender kita kupas nanti lepas itu kita mau blender nah teman-teman seperti ini buah naganya ya ini buah naganya kita sudah kupas sekarang kita mau blender ya atau dicoper bisa masukkan sedikit air untuk memudahkan kita coper buah naga ini sekarang kita mau coper oke nah teman-teman seperti ini ini buah naganya saya sudah coper dan kita akan campurkan dengan tepung ketan atau tepung pulut saya hari ini mau buat lain daripada yang lain so kita campur dengan buah naga masukkan secara bertahap ya teman-teman teman-teman untuk memudahkan saya menguleninya saya akan pakai tangan saja ini tangan sebersi ya kalau adonannya ini lembek bisa ditambah dengan tepung ya ini tadi ini kayaknya terlalu banyak airnya jadi ada lebih nah teman-teman kelapanya ini saya sudah kukus ya Nah teman-teman sekarang kita didihkan airnya dulu ya air rebusan kita udah mendidih sekarang kita mau bulat-bulatkan kue pelepon kita Nah teman-teman caranya seperti ini ambil sedikit adonan secukupnya besar mana yang teman-teman mau kemudian pipihkan sedikit ambil gula aren ya tetapkan di tengah kemudian kita bulatkan usahakan gulanya tidak kelihatan teman-teman oke siap sekarang kita masukkan ke sini kita nunggu dia terapung kalau dia sudah terapung berarti dia udah matang ya teman-teman kita bikin lagi ambil adonan secukupnya Nah teman-teman kue ini warnanya asli ya saya tidak letakkan warna lagi karena ini warna asli dari buah naga pipihkan kemudian masukkan gula aren secukupnya juga ini saya kira-kira aja ya teman-teman kemudian kita bulat-bulatkan sedikit biar gula arennya nggak kelihatan nah sekarang kita mau masak masukkan ke masukkan lagi warnanya cantik banget teman-teman warna pink kita tunggu dia mengapung ya kita baru angkat kalau dia sudah mengapung berarti dia udah matang oke nah teman-teman yang sudah mengapung ini berarti dia udah matang nah sekarang kita mau angkat dan kita letakkan di parutan kelapa yang belum mengapung itu jangan diangkat ya teman-teman berarti dia belum matang itu sekarang kita mau angkat nah ini dia teman-teman kita letakkan di kelapa nah lakukan sampai selesai dan kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini supaya dia tercampur dengan kelapa teman-teman kita buat seperti ini ya udah siap sempurna makasih warnanya cantik banget ini tuh asli ya warna asli ya teman-teman nah teman-teman ini dia kue klepon buah naga kita terima kasih teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba